Tanah Jalan Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, ambruk sepanjang 50 meter. Dan mengikibatkan truk kenter terperosok. Hingga nyaris merubuhkan bangunan rumah wargo dan musola. Kemana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bangjek! Fenomena alam yang tidak diprediksi bakal terjadi. Ambruknya Jalan Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Bak terjadi kempah bumi. Disinyalir bangunan yang dikerjakan seiring dengan pemasangan turap pada tahun 2017 lalu dengan menggunakan dana desa. Tidak memenuhi standar motu kekuatan bangunan hingga ambruk dan merusak jalan sepanjang 50 meter. Akibatnya satu unit mobil truk muatan kosong yang sedang terparkir terperosok dalam keretakan ambruknya jalan tersebut. Ridwan, perangkat desa setempat mengaku, belum tahu secara pasti apa penyebab ambruknya tanah jalan hingga nyaris merubuhkan rumah warga setempat. Di bawahnya mungkin ada yang OPPO, di bawah semen. Sementara Neti Haryanti Kades Kembang Tanjung, khawatir akan terjadi. Longsor akibat dampak buruk, ambruknya tanah pada jalan utama warga. Sementara itu di lokasi tersebut terdapat rumah penduduk dan sepemusola yang bisa saja ambruk bila tidak segera ditindaklanjuti dengan segera. Jadi fenomena alam mungkin dengan kejadian itu dihangatkan masyarakat setempat itu merupakan titik lawan dan jalan umum. Amruknya jalan tersebut disinyalir karena konstruksi pembangunan Tura pada tahun 2017 lalu, dengan melakukan penimbunan teping yang tidak padat. Sehingga dengan mudah konstruksi jalan dengan kondisi tanah tidak padat menimbulkan kekosongan di tengahnya, hingga menyebabkan ambruknya tanah tersebut. Selamat Riyadi, Cik TV, Laporkan.